Xiao Yan ini juga memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui Jika tidak, ketika dia pergi ke alam hantu, kekuatan obat ekstasi cukup kuat Jika dia tidak memiliki beberapa cara, maka Xiao Yan akan ditanam di suatu tempat Selanjutnya, di daerah danau yang dingin, Xiao Yan ini itu cukup kuat Mu Feng juga memikirkannya di dalam hatinya Orang tua di atas gedung tinggi baru saja selesai berbicara Alun-alun itu sunyi untuk sementara waktu, dan kemudian menjadi hidup Orang-orang di alun-alun itu jelas sedang berdiskusi panas tentang siapa pemilik talenta kelas 5 Hanya ada 100 pendatang baru dengan bakat tingkat 4 Dan bahkan tidak ada kemungkinan sepersepuluh untuk dievaluasi sebagai bakat tingkat keempat Kakak Ma dapat dievaluasi sebagai pemula berbakat kelas 4 Dan dia layak mendapat bantuan surga Di masa depan, kami berharap kakak Ma akan mengurus satu atau dua Di sebelah Xiao Yan dan mereka bertiga Kata orang pendek, jelas saya juga punya sempuai yang bagus di hati saya Cobaan belum dimulai, bahkan jika saya tahu bagaimana menyanjung saya Cukup untuk melihat beberapa kepintaran orang ini Pria yang dikenal sebagai saudara Ma tersenyum sedikit Dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh Ini hanya pendatang baru kelas 4 Di masa depan, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan status pendatang baru berbakat kelas 5 Pada saat itu Namun, pria yang dipanggil kakak Ma Dengan kegembiraannya yang tidak terselubung ketika dia berbicara Jelas menikmati perasaan tersanjung oleh orang lain Saat berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dan mereka bertiga dengan tidak ramah Memalingkan matanya sedikit, dia melihat Yue Ru, kakak Ma menatapnya dengan cermat Bahkan jika ada beberapa wanita cantik di sampingnya Tetapi dibandingkan dengan Yue Ru, dia berada di surga dan bumi 3000 sutra jatuh dengan rambutnya, matanya bergerak sedikit Senyumnya yang menawan dan sosoknya yang sempurna membuat kakak Ma ngilar Xiao Yan juga memperhatikan perilaku saudara Ma yang tidak biasa ini Dan kemudian menoleh dan tersenyum sedikit Senyum itu tampak luar biasa aneh Kemudian kakak Ma juga memperhatikan sikap yang tidak biasa dari wanita dan Xiao Yan Dari mata kakak Ma, dia secara alami tahu bahwa kekuatan pria di samping wanita itu Hanyalah puncak dari bintang 3 dodi, jadi tidak ada yang salah, takut Hei, kakak Ma keluar, ini bukan masalah sukses Perawakan pendek juga melanjutkan, orang-orang menyukai mereka dari tempat kecil Jika mereka tidak menemukan pendukung sebelum memulai uji coba, maka mereka hanya akan tersingkir dari kompetisi Begitu mereka tersingkir dari kompetisi, maka yang menanti mereka adalah kembali Dan suan 3 hari ini juga akan kehilangan kesempatan untuk mengalami Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar pendatang baru berbakat kelas 5 Siapapun yang namanya dibaca akan maju untuk menerima token Anda Di atas gedung bertingkat tinggi, lelaki tua itu juga berkata dengan tergesa-gesa Segera, alun-alun juga sunyi, ribuan dari mereka juga ingin tahu Siapa sembilan orang yang memiliki kemampuan seperti itu dan dievaluasi sebagai pendatang baru bakat 5 tingkat ini Zhu Zhu Qing, pria tua itu berkata perlahan Begitu nama itu diucapkan, terjadi ledakan keributan di alun-alun Pada saat ini, seorang wanita yang agak cantik juga terbang dari kerumunan ribuan dan menuju ke gedung tinggi Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya melihat seorang wanita cantik dengan gaun putih salju panjang dan kuncir kuda panjang Yang saling melengkapi dengan sangat indah Yang paling mencolok adalah ada cambuk panjang di pinggang wanita itu Cambuk panjang itu perlahan melingkari pinggang wanita itu, yang cukup menarik seperti pinggang ular air Juga dari cambuk panjang itu dia merasakan kekuatan Xiaoyan kekuatan yang cukup kuat Cambuk panjang ini jelas bukan hal yang biasa Begitu wanita bernama Zhu Zhu Qing muncul, ada keributan di alun-alun Saya mendengar bahwa wanita ini agak luar biasa, dengan kekuatannya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4 Dia benar-benar mengalahkan ranah di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4 Itu tidak benar, dan sosok wanita ini cukup bagus, jika ada yang bisa menyenangkannya, ada juga suara-suara yang terputus-putus Sejauh yang saya tahu, Zhu Zhu Qing ini lahir di tempat yang sangat dekat dengan Xuan San Dan kekuatan di belakangnya tidak lemah, dan cambuk panjang di tangannya juga sangat terampil Musuh, Yue Ru juga berbicara perlahan-lahan Xiaoyan juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu Hanya dari jarak yang sangat dekat ke Xuan San Tian sudah cukup untuk melihat bahwa latar belakang wanita ini tidak lemah Dan sumber daya budidaya juga jauh lebih kuat daripada Yue Ru dan yang lainnya Jadi memang begitu, juga mungkin untuk memiliki kekuatan seperti itu, tidak mengherankan Kemudian Mu Feng disamping jelas terkejut Jelas hanya orang dalam yang tahu rahasia semacam ini Apa asal usul Yue Ru hanya ingin berbicara, tetapi harus berhenti Bagaimanapun juga, dengan persepsi Mu Feng, dia tahu bahwa Yue Ru sengaja menghindarinya Wanita itu tidak terpengaruh oleh keributan di bawah Dia membungkus sedikit kepada lelaki tua itu Lalu mengambil token dan terbang kembali ke tempat kosong di atas Alun-Alun Hewan Xia, pada awalnya, kecepatannya jelas lebih cepat Begitu suara itu jatuh, seorang wanita bercelana ketat juga terbang menuju gedung tinggi Begitu wanita ini muncul, ada keributan yang lebih besar di Alun-Alun Tampil di depan semua orang adalah seorang wanita dengan rambut pendek seperti laki-laki dan memakai celana ketat Jika Anda tidak melihat lebih dekat, rambut pendek akan terlihat seperti seorang wanita dan pria biasa Tapi celana ketat itu juga menonjolkan sosoknya Ling Li sejauh mungkin, tempat-tempat cembung itu cembung, dan tempat-tempat cekung itu cekung Yang juga menyebabkan semua orang di bawah Alun-Alun melolong seperti serigala HMPH, orang-orang ini, Hewan Xia juga berkata dengan ringan sambil berdiri di atas gedung tinggi Kamu gadis seperti ini, orang tua di atas gedung tinggi juga berkata tanpa daya ini tidak akan berpartisipasi dalam uji coba Sangat merepotkan untuk bertarung dengan rok panjang, itu masih bagus Ayo, masalahnya sudah selesai, Hewan Xia jelas berkata dengan tidak sabar Setelah berbicara, lelaki tua itu tidak memiliki tinta, dan menyerahkan token itu kepada Hewan Xia Yang juga berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke Alun-Alun Mengapa orang ini bernama Wan Xia, dikatakan bahwa penatua adalah penatua dari sekte tertentu di Suantian Tetapi bakat dan kekuatannya sendiri tidak lemah Tetapi Hewan Xia ini sangat agresif Jika dia menyinggung perasaannya, maka dia bisa aku dalam masalah Yue Ru juga berbicara Song Cheng, Yi Tian, Li Xin, Luo Ming Segera setelah itu, lelaki tua di atas gedung tinggi itu juga perlahan membacakan beberapa orang Yang semuanya menyebabkan keributan Sejauh ini, enam pendatang baru dengan talenta tingkat lima telah diumumkan Tanpa kecuali, enam orang ini memiliki kekuatan panggung tengah dari bintang 4 Dou Di Mu Feng, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan senyum Kenam orang ini semuanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4 Dan dia hanya berada di tahap awal Kaisar Dou Bintang 4 Tetapi meskipun demikian, dia tidak takut pada salah satu dari mereka Selanjutnya, saya akan mengumumkan tiga teratas dari pendatang baru berbakat kelas 5 Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara perlahan Mendengar ini, pupil orang-orang di Alun-Alun juga menyusut dengan kencang Kenam orang ini sudah berada di panggung tengah Dou di bintang 4 Jadi kekuatan tiga teratas akan lebih menakutkan Orang ketiga di antara pendatang baru berbakat kelas 5 Mu Feng, pria tua di gedung tinggi itu juga berbicara perlahan Mu Feng, yang berdiri di samping Xiao Yan dan Yu Eru Jelas mengharapkannya sejak lama, jadi dia tidak terlalu terkejut Dan berjalan pergi dengan lembut menuju gedung tinggi Orang ini sebenarnya yang ketiga di antara 5 pendatang baru yang berbakat Aku benar-benar tidak tahu Kamu tidak bisa terlihat seperti orang Ini benar-benar menakjubkan Ada juga beberapa suara iri di sekitar Xiao Yan dan Yu Eru juga menoleh pada saat yang sama Xiao Yan tidak terkejut bahwa Mu Feng bisa mendapatkan evaluasi ini Bagaimanapun, dia dan Mu Feng telah bertarung di kolam dingin bawah tanah Meskipun berumur sangat pendek, dia tahu bahwa Mu Feng sangat menyadarinya Kekuatannya tidak lemah Ada pun Yu Eru, dia lebih terkejut Anak laki-laki berjubah ini sebenarnya adalah yang ketiga di antara pemula berbakat kelas 5 Yang benar-benar mengejutkannya Xiao Yan, jangan terlalu terkejut untuk sementara waktu Yu Eru tidak peduli dengan Mu Feng Lagi pula, dia baru bertemu hari ini Jadi dia menatap Xiao Yan dan berkata Mendengar ini, Xiao Yan tidak banyak bicara Jangan berpikir bahwa Yu Eru hanya kekuatan puncak Dou di bintang 3 Tetapi rune warisan di dahi cukup dipuji bahkan oleh tuannya sendiri Raja Naga Emas Yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya warisannya bukan masalah sepele Um, mengapa tempat ketiga ini hanya anak-anak di tahap awal Dou di bintang 4 Dengan munculnya Mu Feng, tidak ada kekurangan orang bermata tajam di alun-alun yang tidak bisa tidak terkejut Ketika mereka menemukan kekuatan Mu Feng Beberapa pemula dengan bakat tingkat 4 juga memiliki kekuatan tahap awal Kaisar Dou bintang 4 Ada pun yang lain yang telah memperoleh bakat tingkat kelima Mereka semua kuat di tahap tengah Dou bintang 4 Kaisar pembangkit tenaga listrik tingkat Dan tiga teratas di antara pendatang baru berbakat kelas 5 Semua orang di alun-alun tidak bisa tidak bertanya-tanya Bagaimana Mu Feng ini bisa dinilai sebagai tiga teratas di antara 5 pendatang baru berbakat Yang jelas memiliki kekuatan yang sama dengan mereka di tahap awal Dou di bintang 4 Pikiran ini juga ada di benak banyak orang di kotak itu Ayo, jika kamu tidak merasakan aura pada anakmu dengan hati-hati Itu akan menjadi lebih dan lebih seperti hantu Pria tua itu juga berbicara perlahan Mu Feng juga tersenyum ketika mendengar ini Lagi pula, trik kecilnya tidak bisa disembunyikan dari orang-orang ini Ayo, berhati-hatilah saat berhadapan dengan hantu di masa depan Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Mu Feng kembali Mu Feng juga kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya Jelas apa yang baru saja terjadi tidak terjadi Membandingkan Xiao Yan dan Yue Ru juga cukup membingungkan Beberapa orang yang datang bersama mereka sekarang tersebar di mana-mana Ketika mereka datang ke sini, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri Jadi mereka sudah lama membentuk geng Hanya Yue Ru dan Xiao Yan dan yang lainnya tidak pergi Bahkan jika Mu Feng ini dinilai sebagai tiga besar Dia masih tersenyum pada Xiao Yan Yang cukup untuk melihat bahwa dia adalah seseorang yang bisa berteman Bagaimana menurutmu, ada seorang wanita cantik di Alun-Alun Mengenakan gaun putih salju panjang dan kuncir kuda panjang Yang saling melengkapi dengan cukup baik Menurut pendapat saya, meskipun orang ini sedikit lebih lemah Aura samar di tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang telah melalui pertempuran Dan dia berbeda dari anak laki-laki biasa yang rakus akan hidup dan takut mati He Wan Xia juga berkata Oh, benarkah? Zhu Zhu King mendengar kata-kata itu Dan cambuk panjang yang perlahan melilit pinggangnya juga muncul di tangannya seperti tali Saya mendengar bahwa tiga orang teratas kali ini agak aneh Dan detailnya rahasia Saya tidak tahu terlalu banyak Tetapi uji coba ini terkait dengan bakat ini Song Cheng juga berkata sambil tersenyum Bagaimanapun juga, dia bisa berdiri di sini saat ini Mereka semua adalah enam yang dinilai sebagai pendatang baru berbakat kelas lima Oh, Song Cheng, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Yi Tian bertanya dengan bingung Mampu berdiri di sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat dan kekuatan mereka masing-masing tidak lemah Jadi ada kemungkinan mereka harus mencoba yang terbaik untuk berteman Tentu saja, saya membayar banyak uang untuk mendapatkannya Song Cheng juga mengatakan bahwa dia juga cukup tertekan Harga yang besar dihabiskan, tetapi informasi yang diperoleh sangat ambigu Yang juga membuat Song Cheng cukup tertekan Saya telah lama mendengar bahwa saudara Song Cheng telah menguasai pengumpulan intelijen tangan pertama Dan memang benar ketika saya melihatnya hari ini Li Xin juga tertawa Aku tidak tahu siapa nama depan atau kedua kali ini, Luo Ming juga berkata Dengan jatuhnya suara Luo Ming, mata ke enam orang itu juga terfokus pada gedung bertingkat Karena lelaki tua itu juga mulai membaca tempat kedua Pemula berbakat tingkat kelima adalah yang kedua Yue Ru, pria tua itu tersenyum sedikit setelah mengatakan itu Jelas, tiga besar tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Di atas slip batu giok, ada beberapa anak laki-laki di belakang Yue Ru kedua Tetapi lelaki tua itu tidak membacanya Ketika Yue Ru mendengar ini, dia juga tersenyum sedikit pada Xiao Yan Dan kemudian terbang ke atas gedung tinggi Aku pernah melihat senior, Yue Ru juga berkata dengan hormat He he, bangun, orang tua ini tidak tahan dengan hadiah sebesar itu Orang tua itu juga berkata dengan riang Orang-orang di atas alun-alun melihat tiga ribu sutra menggantung dari punggung Yue Ru Yang terutama bergerak di bawah angin Selain sosoknya yang ramping dan akomodasi yang indah Orang-orang di atas alun-alun segera merasakan perasaan mendesak Perasaan menjadi hilang dari pandangan seperti peri yang turun ke bumi Bagaimana mungkin, tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya Pria yang dikenal sebagai Mage juga menatap Yue Ru di atas gedung tinggi dengan mata terbelalak Tampak tidak percaya Oh, Mu Feng, yang berdiri di samping Xiao Yan, juga cukup terkejut Dia tidak menyangka bahwa puncak Dow di bintang tiga yang tampaknya lemah ini akan lebih tinggi darinya Apakah ini yang kedua, kupikir giliranku kali ini Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah Tanpa diduga, status Yue Ru sebagai pewaris hanya bisa di peringkat kedua Apa ini, kekuatan puncak Samsung Dow di juga layak untuk tempat kedua ini Apakah ini operasi kotak hitam Anda atau apakah Anda tua dan bingung Seseorang di atas alun-alun juga berteriak Jelas tidak puas dengan evaluasi semacam ini Artinya, bagaimana kekuatan puncak Samsung Dow di datang dari Ambil kursi ini Mungkinkah ada kesepakatan yang curang Beberapa orang yang menonton kegembiraan di alun-alun juga bersorak kegirangan Kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru berbakat kelas 1 dan 2 Jadi kali ini mereka datang untuk menonton kegembiraan Jadi jangan takut seberapa besar benda ini Pada saat ini, panci itu jelas meledak di alun-alun Seperti semut di panci panas yang berbicara tanpa henti Berdebat tentang kelembapan kedua Yue Ru Yue Ru juga sedikit menunduk dengan matanya Dan ketika dia melihat tatapan tegas Xiao Yan Dia juga tersenyum sedikit Jelas tidak menerima ejekan orang-orang di bawah matanya Huh, orang-orang di atas alun-alun masih mengutuk Tetapi tiba-tiba lelaki tua di atas gedung tinggi itu mendengus dingin Lalu berkata, Yue Ru, ya Powaris, hanya dalam beberapa kata singkat Pot meledak di alun-alun seperti guntur Powaris, ini adalah nama yang semua orang di benua Swanling kenal Jika peluang seseorang menjadi apoteker adalah 1 banding 10 ribu Maka peluang pewaris adalah 1 banding 10 ribu Ini cukup untuk menunjukkan kondisi keras yang diperlukan untuk menjadi pewaris Bagaimana bisa, wanita ini sebenarnya pewaris Hewan sia dan enam lainnya juga berseru serempak Terima kasih telah menonton!